Informasi selanjutnya pemirsa sidang putusan dugaan korupsi penjualan tanah desa Petaling Jaya Muaro Jambi yang digelar secara daring. Kumaidi, mantan kepala desa Petaling Jaya, difonis oleh Kasim dengan pidana kurungan penjara 18 bulan. Kumaidi, mantan kepala desa Petaling Jaya, Kapupaten Muaro Jambi, difonis 18 bulan kurungan penjara atas kasus dugaan korupsi penjualan tanah desa Petaling Jaya. Di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 21 Oktober, Ketua Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah. Selain itu, Hakim juga memutuskan Kumaidi denda 50 juta rupiah, serta membayar uang pengganti sebesar 11,8 juta rupiah, yang mana jika uang pengganti tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan tambahan kurungan penjara satu bulan. Terdakwa terbukti bersalah secara sah dengan dakwaan pidana Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari hasil putusan, Hakim memberikan terdakwa beserta penasehatan, penasehat hukum selama tujuh hari antara menerima putusan atau banding. Sementara itu, pertimbangan dari penasehat hukum terdakwa, Vivian Elsa menjelaskan, pihaknya masih akan berkoordinasi dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Hakim. Alhamdulillah, sedang kita setelah melalui perjalanan panjang akhirnya selesai, dan tadi sudah kita dengar juga putusan Majelis Hakim, dan kami penasehat hukum terdakwa diberi waktu oleh Majelis Hakim selama tujuh hari, apakah kami pikir-pikir dulu ataukah kami akan banding. Terkait dengan pendapat Hakim tadi dengan putusan di SMP, yang mana Hakim Anggota 2 menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan primer. Itu juga akan menjadi pimpangan kami nanti, apakah kami akan melakukan upaya hukum berikutnya, ataukah kami terima. Nanti akan kami koordinasikan lagi bersama terdakwa.